Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis Pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain masih tentang poster ya Yaitu poster tentang perpustakaan sebuah sekolah atau madrasah Untuk desainnya kali ini adalah yang seperti ini Yaitu tentang hari perpustakaan internasional 18 Oktober ya Desainnya seperti ini Langsung saja kita menuju ke bagian materinya Di bagian filenya nanti Anda bisa download Di deskripsi untuk link downloadnya Ada yang format Corel Draw seperti ini contohnya Di dalamnya ada juga bahan yang saya pakai dan juga font dan tentunya adalah format editing Corel Drawnya ya yang siap di edit tanpa convert Kemudian untuk yang format Photoshop Anda juga bisa download linknya ada di deskripsi juga ya Tinggal Anda ekstrak aja hasil downloadnya berupa WinRAR kemudian Anda buka dan nanti akan mendapatkan beberapa macam bahan Kemudian ada font dan ada jpeg yang sudah siap setak HD ya ukurannya dan juga tentunya adalah format Photoshopnya Kali ini kita akan membuat tutorialnya dari aplikasi Photoshop Kita buka dulu Photoshopnya Di sini saya masih pakai yang CS3 ya Yang ringan Kemudian kita coba buka yang Format editing Photoshopnya File yang Anda download Ini adalah hasil downloadan yang sudah saya berikan dan tinggal Anda download aja Di sini Anda kalau lihat di bagian layer ada beberapa macam folder layer Text Kemudian logo Kemudian ada juga bagian Background Ya Semuanya bisa Anda peroleh Anda manfaatkan untuk kepentingan usaha percetakan yang Anda miliki Ya seperti itu Kemudian sekarang kita coba buat dari awal Untuk yang masih pemula ya Kita coba belajar pelan-pelan Ini kita kecilkan dulu Kemudian langkah pertama Setelah membuka Photoshop tadi Anda klik file New Kita berikan nama filenya Latihan PPS5 Misalkan seperti itu Lebarnya Anda masukkan angka 100 Dan tingginya angka 60 cm Resolusinya 72 aja Dan mode colornya pakai yang CMYK Karena akan dicetak ya Klik Oke Jika sudah Seperti ini Kita kecilkan dulu biar sama Seperti ini Kemudian kita kecilkan view-nya ALT dan scroll ke bawah Di mouse Langkah pertama Kita masukkan bagian bahan untuk Framenya dulu ya Framenya kita masukkan dulu Ke Photoshop Kemudian setelah masuk Kita lempar ke dokumen baru Kayak gini Yang ini kita tutup Yang ini kemudian kita klik control Pilih layar yang paling bawah Pilih center secara horizontal Dan secara vertical Seperti ini Berikutnya kita masukkan Folder yang ini Kita masukkan Backgroundnya Background yang asli yang saya dapatkan adalah Ini teman-teman ya Yaitu dari situsnya Badanbahasa.kemedikbud.co.id Kemudian saya dapat inspirasi dari gambar ini Akhirnya jadi background seperti ini Dari ini kemudian saya jadikan seperti ini Kita coba buat yang asli ya Yang ini Kita masukkan dulu ke Photoshop Lalu kita lempar ke dalam dokumen kerja Dan yang ini kita tutup Kemudian kita taruh di bawahnya Frame Kontrol background Rata Atas Kembali ke layar background Sembunyikan show transformnya Kita geser ke samping kiri Seperti ini Berikutnya kita tinggal bersihkan area-area yang Mesti kita tutupi ya Sekarang kita besarkan dulu Kita besarkan Pakai F Pertama kita bersihkan area ini Yang atas ini Kita buat kotak di sini Kemudian kita gambar dari sini Arahkan pas di sampingnya biru Seperti ini Kemudian Double klik di layar Kita ganti warnanya Color overlay Kita pilih warna biru yang berdekatan seperti ini Klik OK Kita paskan pakai anak panah Jika sudah pas Maka akan langsung Tersamarkan Ya kan Begitu juga untuk yang bawah Yang bawah Anda tinggal Tutup lagi kayak tadi Pakai ini lagi Buat aja dari luar kayak gini Dan arahkan ke sini Kita besarkan Kita geser ke bawah dulu Double klik Color overlay Ganti ke warna yang ini Klik OK OK Kemudian kita arahkan ke atas Pake anak panah Seperti ini Jika sudah Maka bagian bawah sudah tertutup Yang atas sudah tertutup Tinggal kita mengolah yang tengah ini Ya Yang tengah ini sekarang kita olah Kita butuh kotak-kotak kayak gini Untuk menutupi area background yang tengah ini Caranya bagaimana Satu Dua Tiga Tiga Empat Kita buat kotak Seperti ini teman-teman Ya Kita buat kotak kayak tadi Sama Sama Kita buat dari sini Sampai ke bawah Seperti ini Kemudian double klik di layer Color overlay nya Kita berikan warna yang ini Nah Klik OK Sekarang kita sudah punya kotak yang ini Sudah mulai samarkan background nya Jadi tidak terkesan kosong Jika terlalu tinggi Bisa Anda Kecilkan sedikit Samakan dengan yang sebelah kiri Yang ini ya Tingginya Cukup gini aja Kemudian Anda bisa klik Ctrl C Geser ke samping kanan Kemudian Ctrl C lagi Geser ke samping kanan lagi Dan bisa Ctrl C lagi Geser ke samping kanan lagi Seperti ini Jika masih ada ruang Anda bisa seleksi keempatnya Kemudian Anda Sudah transform Dan tinggal digeser ke kanan Kayak gini Jika sudah klik OK Jaraknya Tinggal dipepetkan Seperti ini Seperti ini Berikutnya Kita lihat lagi Bagian tengah ini Saya berikan sedikit Samar Area ini Saya berikan warna ini Kita besarkan lagi Kemudian Kita lebarkan lagi sedikit Lalu kita berikan Garis yang sama dengan ini Segini Kita bisa langsung tarik Ke samping kanan Klik Enter Kemudian Double klik Di layarnya Color overlaynya Kita ganti ke warna yang ini Klik OK Naikkan ke paling atas Seperti ini Sekarang kita masukkan ke dalam satu-satu Pertama Kita taruh di layar yang ini Kita beri nama dulu ya Ini taruh di bawah yang ini Di atasnya yang paling satu ini Kita masukkan Klik ALT Kemudian masukkan ke layar yang bawahnya Kayak gini Jika tidak bisa Anda bisa Sembitkan saja Kecilkan saja Dipaskan untuk Area Persegi yang tinggi Seperti ini saja Mudah ya Kemudian Anda Ctrl C Taruh di atasnya Layar yang berikutnya Kemudian Geser ke kanan Ctrl C lagi Geser ke kanan lagi Ctrl C lagi Geser ke paling atas Oke Seperti itu juga bisa ya Kemudian kita berikan Foldernya namanya Dinding Biar tidak bingung ya Kita masukkan ke folder dinding Seperti ini Yang ini kita buatkan folder background Nah seperti ini Sekarang tinggal kita buat background yang atas ini Yang atas ini Untuk area textnya Caranya bagaimana Caranya Pertama kita gambar pakai pen tool Yang ini ya teman-teman Kemudian Anda tinggal garis ke sini Pakai pad ya Jangan lupa pakai zip yang ini Anda gariskan dari sini Dikira-kira saja Kita sampai sini misalkan ya Kita butuh sampai sini Kemudian klik alt Potong di sini Lalu arahkan ke bagian bawah Sampai sini Lalu sambungkan ke sini Jika sudah Sambungkan dengan yang ini Seperti ini Kemudian double klik di layer Kita berikan warna kuning Seperti ini Sekarang backgroundnya sudah menyatu Ya kan Jika ada yang kurang pas Anda tinggal klik control Dan Anda paskan lagi di sini Baik sudah pas Sekarang tinggal kita Tambah yang orange Yang warna orange Yang ini Garis lengkungnya Kita bisa gambar lagi dari sini Pakai pen juga ya Yang ini kita sambungkan ke area ini Seperti ini caranya Double klik Warnanya ganti warna orange Yang ini Kita taruh di atasnya layer Seperti ini Jika ingin dirubah Klik control Kemudian Kita cari titiknya Dan kita geser Kita paskan Klik enter Nah Demikian ya caranya Yang bawah tinggal dilanjutkan aja Caranya sama ya Gambar lagi Nah Seperti ini Tinggal kita paskan Sudah pas ya teman-teman ya Nah Sekarang tinggal kita buang yang ini Kita tinggal buang yang tulisan ini Ini caranya sangat mudah sekali Anda akali aja dengan Pen Kita gambar pen di sini Seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian anda double klik di layar Dan tinggal memberikan warna kuning Seperti ini Oke Sekarang sudah tertutup kan Kemudian yang tadi Yang ini tinggal kita lanjutkan lagi Nah Yang ini kita lanjutkan Control Klik di sini Kita paskan sampai sini Nah Seperti ini ya Seperti ini Sekarang untuk background textnya sudah ready Jika ada yang kurang pas Tinggal di edit lagi Sebenernya untuk menunjukkan Seperti ini ya teman-teman Sekarang kita berikan folder Yang namanya Text Seperti ini Background text Biar tidak bingung nanti ya Kita masukkan ke dalam background juga Seperti ini Berikutnya kita tinggal masukkan beberapa elemen Yang pertama kita masukkan logonya dulu ya Kita masukkan logonya Folder Kita berikan nama logo Anda bisa ambil logonya disini Ukurannya 3 MB ya Ini lumayan besar Lumayan HD Kita tarik ke Photoshop Kita lempar Setelah masuk kayak gini Kita kecilkan dulu Karena ini ukurannya sangat besar ya Kita kecilkan dulu Ini pasti agak lemot Jika spek laptopnya rendah Kayak punya saya Jika sudah kayak gini Klik enter dulu Dan nanti akan loading Setelah itu Kita tinggal geser Lempar ke dokumen kerja kita Loading ya Kita tunggu dulu Jika sudah masuk Yang ini kita tutup Kemudian yang ini kita Besarkan dulu View nya Kemudian kita kecilkan lagi Klik enter Dan kita taruh di sebelah sini Klik F Kita lihat contohnya Paskan disini ya Kita kecilkan lagi Klik enter Klik enter Kemudian kita naikkan ke atas sedikit Untuk mengisi area yang kosong Di sebelah sini Double klik di layar Kemudian drop shadow Kita berikan drop shadow Nah seperti ini Lalu klik ok Dan sekarang kita tinggal masukkan untuk background nya Kita masukkan yang text nya ini ya Kita ambil text nya Yang 18 Oktober Anda bisa klik text disini Kita jangan lupa kita buat folder text lagi Klik disini Kemudian ketikan angka 18 Oktober Lalu font nya kita ganti ke Astoria Vault Yang ini ya Kemudian kita besarkan dulu Klik enter Paragraph nya kita dekatkan dulu Untuk karakter antar huruf nya Kita buat 0 aja Atau kita buat min 30 Nah seperti ini Lalu double klik di layar Struk nya kita berikan warna putih Color overlay nya kita berikan warna hitam ini Nah seperti ini Struk nya jika terlalu besar Anda bisa kecilkan lagi Klik ok Sekarang tinggal kita lengkungkan Caranya bagaimana Caranya sangat mudah sekali Anda kembali ke text sini Kemudian Anda pilih yang atas ini Klik ok Pilih art Tinggal Anda turunkan nilainya Klik ok dulu So transform Kita putar Klik enter Kita kecilkan sedikit Taruh disini Kemudian text lagi Atur disini lagi Kita kecilkan lagi Klik ok Kita besarkan lagi sedikit Masih ada ruang Klik enter Oke sekarang kita sudah punya 18 Oktober Dan yang bawahnya Anda tinggal ketikan sendiri ya Internasional Library Day Ini hanya tulisan biasa Tidak usah saya ajari ya Untuk bagian yang bawah ini Tinggal Anda buat Yang persegi panjang Yang ini Yang ini saja yang saya berikan lagi Kita pakai yang rounded ini Kita tinggal geser saja Kayak gini Kita taruh di bagian Background Di bawahnya frame Taruh disini Double klik Ganti ke warna biru laut Klik ok Kita naikkan ke atas Jika terlalu besar Silahkan Anda kecilkan Seperti ini Geser ke samping kiri Nah seperti ini ya Kemudian tinggal Anda Lanjutkan ngetik yang internasional Coba kita ambil langsung saja ya Yang internasional Kita tarik Nah Nanti Anda tinggal ketik saja Caranya sama dengan cara membuat yang 18 Oktober tadi ya Kita naikkan disini 18 nya kita naikkan lagi Nah seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian kita ambil yang tulisan yang ini Ini Anda bisa browsing di Google Banyak sekali teman-teman ya Kata-kata mudiara untuk Perpustakaan Silahkan Anda browsing Biar ada yang beda ya Kemudian tinggal tulisan yang ini Perpustakaan dan MTS Kita tinggal masukkan saja Biar tidak terlalu lama Untuk turasi videonya Seperti ini Yang bawah sama Tinggal diketik saja ya ini Ketikan manual Seperti ini Bagian bawah jika ingin dibuat gradasi Seperti ini Anda tinggal Kembali ke background Yang ini ya Double klik Kemudian Color overlay nya dihilangkan Kita ganti ke gradient overlay Kemudian untuk ininya Kita ganti ke 180 Pilih disini yang hitam Berarti yang sebelah kanan Pilih yang biru ini Oke Yang sebelah kiri Anda pilih yang biru ini Klik OK Klik OK Klik OK lagi Dan hasilnya sama seperti ini Ada gradasi kan sekarang Sekarang kita besarkan Sekarang sudah jadi Tinggal kita paskan Sempurnakan Layout yang kurang pas Jadi demikian teman-teman ya Tutorial kali ini Sekarang kita tinggal simpan Ini yang kita buat tadi ya Yang ini yang kita contohnya Kita minimize Yang ini kita Simpan Kita besarkan Dan kita simpan File Save as Jika tidak muncul Pilih disini lagi Kemudian Anda ulang lagi File Save as Mau ditaruh di mana Terserah kalian Di desktop saja Photoshop nya disimpan dulu Oke Kemudian untuk JPEG nya Cek dulu di mode nya Jika ingin dicetak Biarkan CMBK Jika hanya untuk Kepentingan Match source Share di marketplace Anda pilih yang RGB color Don't flatten Agar layarnya tidak menyatu Klik file Save as Taruh di mana Desktop Kemudian di JPEG Pilih JPEG ya Klik Shift Dan tinggal kita pilih Kualitas gambarnya Medium Maximum Low Silahkan Saya pakai yang medium saja Klik Oke Dan kita bisa cek hasilnya Seperti ini Jadi demikian teman-teman ya Tutorial kali ini Cara membuat Poster Perpustakaan Dengan desain yang Minimalis Ini sama dengan yang ada pada Tampilan Di thumbnail video Yang saya perlihatkan Di awal tadi Yaitu yang seperti ini Kita akan ketemu lagi Pada next video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton